Halo kawan-kawan, bertemu kembali bersama saya Minyan LK Elektronik Andangem. Di kesempatan kali ini kita sedang memperbaiki kolkas sate pintu dengan permasalahan kompresi dari kompresor, tidak ada. Disini saya punya kompresor kanibalan, disitu teman-teman bisa lihat sudah saya pasang. Ini yang aslinya, ukuran 1 per 8 ya teman-teman. Yang original dari subnya, kemudian ini yang dari kolkas sate pintu mark LG, koltron ya teman-teman. Jadi saya kanibal, kemudian ada permasalahan yang kedua teman-teman, disini saya temui ada kapiler bentuk. Nah, jadi kapiler bentuk disini untuk ukurannya saya bergerakkan dengan ukurannya sekitar 0,26. Nah, kebetulan disini saya punya 0,26. Nah, jadi disini saya akan informasikan kepada teman-teman, yaitu mengenai cara pergantian pipa kapiler dan juga panjang ya, karena ini merupakan hal yang sangat penting juga untuk kelangsungan proses pendinginan. Jadi disini saya akan mencoba melakukan pergantian depa kapiler dengan mengikuti standar ya teman-teman, mengikuti standar. Yaitu ukuran 0,26. Nah, jadi untuk panjangnya berapa? Jadi teman-teman bisa nanti mengikuti langkah ini. Oke, sekarang kita cek ke depannya teman-teman, kokasnya. Untuk di bagian pipa kapiler ini. Jadi saya perkirakan kemungkinan lebar, untuk panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Walaupun disini terlihat pendek, namun di bagian epopulator dia ada menumpuk, ada gulungan. Untuk menambah panjangnya. Oke, mari kita cek sama-sama ke depan. Oke, teman-teman bisa diperhatikan disini. Nah, ini pipa kapilernya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan saya perkirakan ini untuk panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Karena ini tertanam di dalam bodi, jadi tidak mungkin saya mengukurnya. Jadi hanya sebatas perkiraan, kemungkinan sekitar 1,5 meter. Jadi langkah-langkah selanjutnya kita akan memotong ini dulu. Kemudian kita bikin lombang di sana. Setelahnya kita tembuskan ke luar. Kemudian nanti akan kita hubungkan ke bagian kondensor. Oke, teman-teman disimak langkah-langkahnya. Oke, jadi untuk memudahkan kita teman-teman sebenarnya bisa di-sok disini. Kita ambil, nanti takut dikotekkan butuhnya disini. Jadi masalah juga nantinya teman-teman. Jadi kita potong aja disini. Kita benguk dulu. Kita potong disini. Untuk memudahkan pengelasannya. Teman-teman. Benar saja teman-teman, dia buntu. Nah disini kan dia keluar. Jadi kapedar yang memang membuntu dia. Ini bisa diperhatikan. Lubangnya kecil banget. Jadi saya pergirakan dia 0,26. Jadi kita disini teman-teman bisa memotongnya dulu sebagai bahan perbandingan nantinya. Kita ukur nanti panjangnya ini berapa. Setelah ini kita ukur panjangnya berapa. Kemudian kita ukur bodi kolokasnya sampai ke bawah. Jadi sedikit banyak yang kita mengetahui panjangnya kurang lebih. Panjangnya kurang lebih berapa gitu. Walaupun tidak diketahui secara pasti untuk ukurannya panjangnya berapa meter. Namun setidaknya kita sudah bisa mengetahui perkiraan untuk presentasinya mendekati berapa meter. Oke. Kita lanjut ke belakang awet. Jadi teman-teman kapilar ini buntu ya. Buntu. Karena disini ada filter. Filter sudah saya potong. Disini tidak ada goncangan teman-teman. Tidak ada bunyi. Apa namanya. Butiran pengering ya atau silikanya. Sedangkan ini saya ganti yang baru. Ada bunyinya. Teman-teman bisa dengar. Ini ya. Nah, ada. Jadi, apa namanya. Karena ada kebuntuan. Kemungkinan permasalahannya juga ada di kompresor ya. Jadi kompresor itu berputar terus-menerus. Sehingga menjadi aus. Gara-gara kebuntuan. Di bagian kapilar. Karena untuk penyaring ini sudah tidak sanggup lagi menampung kotoran. Yang dikeluarkan dari material kondensor. Kemungkinan. Partikel-partikel logam ya. Sehingga menyumbat ini. Menyumbat saluran filter ini. Sehingga tidak sanggup menampung lagi. Ada yang lolos. Kemudian masuk ke kapilar. Sehingga kapilar ini bermasalah. Dan pada saat saya lakukan pergantian kompresor. Dan saya lakukan lagi percobaan. Ternyata tidak bisa menghisap. Tidak bisa mengeluarkan. Menembuskan udara. Yang dikompresikan dari kompresor. Jadi langkah-langkahnya. Saya harus mengganti filter. Dan juga mengganti kapilar. Jadi disini saya akan coba mengukurnya teman-teman. Nanti akan saya simpulkan. Saya tidak perlu videokan caranya. Saya dalam proses pengukuran. Nanti akan saya informasikan kepada teman-teman. Bahwa panjangnya sekian meter. Oke saya ukur dulu untuk kapilernya. Nanti akan saya informasikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman untuk ukurannya. Saya sudah dapatkan. Dengan presentasi toleransi 10%. Jadi panjangnya 100,8 meter. 1,8 meter atau 180 cm. Jadi toleransinya 10%. Jadi ada kurang lebihnya. Toleransinya tingkatannya 10%. Jadi maksudnya bisa teman-teman menambahkannya. Melebihkannya sedikit. Ataupun menguranginya. Dari yang saya sebutkan tadi. Jadi kurang lebihnya 10%. Jadi sekarang saya coba akan melakukan penyambungan dulu. Ke bagian operator. Kembali menghubungkannya nanti ke bagian filter dan kondensor. Oke saya melakukan pengelasan dulu teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman disini saya akan melakukan pelabangannya. Oke teman-teman bisa dilihat. Sudah tembus. Sudah tembus sebagian pelabangannya. Sekarang akan memasukkan kapilarnya dari depannya. Sekarang akan kita sambungkan nanti ke bagian. ke filer. Kita las dulu bagian depannya. Nanti baru kita hubungkan. Oke sekarang kita masukkan teman-teman ke filernya. Sepanjang-panjangnya gak apa-apa. Oke sekarang kita coba ngelas. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang-panjang. Sekarang-panjang. So, kaget anak-anak main petasan orang asem oke, sudah selesai teman-teman sudah yakin aman oke, kita ratakan dulu oke, teman-teman saya hidupkan dulu kulkasnya oke, sudah hidup sudah ada mesin udara disini sekarang ini ujung kapiler yang tumbuh dari poporop tadi sekarang saya ratikan dulu lubangnya oke, sudah sempurna lubangnya oke, saya coba sedotkan netil apakah dia nyedot kalau dia nyedot berarti sudah lancar lubangnya kita coba dulu oke, mungkin bisa dilihat ya caranya kurang bagus kurang fokus fokus, fokus, fokus oke, mantap biarkan dia nyedot oke, teman-teman sudah semakin berkurang cairan netilnya sudah habis berarti sudah aman sekarang saya mengelas bagian filter dulu oke, saya melakukan pengelasan kapiler dulu teman-teman selamat menikmati Zero tem bits oke, sayain selamat menikmati setiap 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 selamat menikmati oke, kurang panas kurang panas teman-teman kita ganti dengan yang kita ganti dengan yang rakitan yang pakai MPG oke, sempurna teman-teman sekarang kita tinggal mengelas bagian filter kita mengelas bagian ini oke, saya las dulu teman-teman teman-teman di video ya karena repot ya kameranya oke teman-teman, pengelasan sudah selesai filter kapiler sekarang saya proses pakum ya saya melakukan pemakaman dulu oke, kita pakum dulu teman-teman oke, sembari kita nunggu pakum proses pakum sudah kita lakukan disini teman-teman bisa diperhatikan ini sudah minus 30 PSA dan putra kapil sudah saya amankan disini sudah tertutup sekarang kita coba sekarang kita coba lakukan pengisian kita coba lakukan pengisian oke oke kita buka dulu kerennya teman-teman kita buka dulu untuk membangun darah yang terjebak di selang tampaknya belum maksimal keluarnya oke, sudah keluar disini saya melakukan pengisian dengan cara hidup ya teman-teman kita hidupkan dulu oke, kita hidupkan dulu sudah hidup sekarang kita buka dulu sekarang di oke, kita disini teman-teman melakukan dengan cara mesin dihidupkan ya disini kalau cara dihidupkan kita melakukan penambahan sedikit demi sedikit jadi perhatikan jarum manipul nah, sudah mulai terbuka jangan sampai tertinggi ya teman-teman bisa pemerikasi 20 PSA tetap lagi kita pegang filter hangat filter onensor di bagian pipa high pressure-nya kita pegang filter hangat juga kita cek tekanan ada steady sepertinya di 10 jadi 15, 10 ya oke maaf ya teman-teman ada background anak-anak ini cek hasil di depan gimana apakah ada tanda-tanda buku oke oke teman-teman tadi videonya sempat saya potong karena anak-anak ya background nah disini teman-teman bisa diperhatikan sudah ada pembukuan sudah ada pembukuan di reparator jadi sekarang akan saya posisikan ke tempatnya jadi sudah ada hasil ya teman-teman sudah terlihat hasilnya oke nanti kita lantik lagi teman-teman biar enggak terlalu banyak di ground mengganggu oke teman-teman sekarang sudah kita di ambong finish ya proses perbaikan kita tentang penggantian kapiler disini sudah saya amankan kapiler saya tempel di dinding disini mungkin teman-teman ada masukan cara yang terbagus untuk memasang kapiler yang telah dimodip agar terlihat lebih rapi nah disini tekanan sudah stabil ya teman-teman nah di antara 10 psi 15 psi dan hasil peninginan kita cek di depan oke teman-teman bisa diperhatikan pembukuan sudah merata sudah ada salju disini juga jadi pekerjaan kita sudah selesai teman-teman sudah finish jadi hasil sudah didapat dari pergantian pipa kapiler tadi jadi saya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa panjang kapiler di kulkas ini saat ini adalah 1,8 atau 1,5 toleransi 10% ya teman-teman jadi 1,8 toleransi 10% jadi bisa kurang bisa juga dilebihkan jadi tidak tahu pasti tepatnya berapa ya jadi saya hitung 1,8 toleransi 10% oke jadi sekian saja teman-teman videonya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan di subscribe salamnya NLK service kolkaskan tangan ketemu lagi di video berikutnya bye bye